Halo, saya Yucuk Bapak mengimbang kepada semua masyarakat Banten atau juga seluruh Indonesia Dukung dan subscribe Dukung, subscribe, like, dan komen Jangan lupa subscribe, like, komen Channel Lugas TV Channel Lugas TV Youtube-nya Lugas TV Semoga makin jos, gandos Oke Pak Ajis, Pak Ajis ada beberapa kali berhadapan dengan Lugas Terkait sampah yang di mana Pak Ajis? Keranggon Terus terkait pendangkalan sungai di Medaksa Kemudian Situ Rawa Arum Yang zaman bahar juga Penuh eceng gondok Yang saya analogikan Pak Blankon Seperti gadis cantik kecampurung lumpur Semua melihat sebelah mata Kang Hussein, soko masyarakat Dengan Gapura-nya Dan Pak Ajis, LH-nya Duk, Lugas juga kalah dari awal Sekarang seperti Bisula Itu bahkan jadi jasih-jasih wisata Cilogo nanti Bahkan banyak UMKM akan menolong Masyarakat orang itu Pak Ajis sebagai PLT Apa pendapat Pak Ajis tentang Situ Rawa Arum? Situ Rawa Arum ya Baik terkait dengan acara yang kemarin Situ Rawa Arum Menurut saya acaranya sangat berbiasa Sukses Jadi begini Pada saat pertama kali kami mendapat SP Per 1 Juli Awal-awal saya menjabat Saya punya program itu bersih-bersih Yang ada lingkungan di kota Cilogon Dimulai dari bersih-bersih Kali Keranggut Tadi yang disampaikan Pak Blankon Mulai tanggal 12 Juli Jadi 1 Juli saya mendapat SP 12 Juli saya sudah punya program untuk bersih-bersih Kali Ya Kemudian Ambilia selesai Sudah bersih Dan sekarang kita rawat terus Kemudian yang kedua Pada tanggal 27 Juli Kami juga mengatakan bersih-bersih Kali Berdaksa Yang disampaikan yang dulu Wah sampahnya menumpuk Malah ada perahun layan yang sudah tidak bisa perahun lagi ya Ya betul Sekarang Ambilia sudah bisa dimanfaatkan oleh teman-teman dari para melayan Dan yang terakhir yang kami lakukan adalah Program bersih-bersih Situ Rawarum Ya Yang mana Alhamdulillah Waktu itu Kita Apa Launching lah Atau jenakan Bersama Forkopimda Ya Pada tanggal 4 Agustus Ya disitu hadir Pak Wali Kota langsung Ibu Pak Jari Dan Lana Pada tanggal 4 Agustus Kemudian Teman-teman yang lain Bersama dengan LSM Gapura Tentunya yang mempunyai inisiasi lah gitu Karena Pada saat itu memang Awal mulanya ada laporan dari LSM Gapura Yang selama ini Apa ya Ya Mengurus lah Situ Rawarum bahwa Situ Rawarum sekarang kondisinya Sangat Apa Banyak dipenuhi oleh Ece Mbondok Dalam Dalam Sehingga kami Kami punya Apa Sumber daya Baik itu peralatan Maupun SDM Ya kami terjun Untuk membersihkan Situ Rawarum Alhamdulillah Selama 1 bulan Kurang lebih Situ Rawarum sekarang sudah Bersih Dan bisa dimanfaatkan Untuk kegiatan-kegiatan yang lain Baik itu Untuk olahraga Kemudian Apa Kuliner Mancing Ya mancing Alhamdulillah Ini sangat Bisa Dirasakan manfaatnya Oleh Masyarakat Kota Cileguan Saya juga sangat berterima kasih Ini semua wakili pemerintah Kota Cileguan Terhadap SM Gapura Yang ini yang diketuai oleh Kang Husein Ya Yang selama ini Tentunya Beliulah yang Selalu mengawal Pemerintah Situ Rawarum Supaya bisa ini Tetap Berada di Apa namanya Kepemilikan Pemerintah Kota Cileguan Alhamdulillah Sekarang ini Situ Rawarum Menjadi aset Pemerintah Kota Cileguan Nah hanya saja Kedepan tentunya Kami Kemaren Pak Wali sudah Dan Pak Ketua DPRD Yang hadir disana Bahwa Situ Rawarum Akan dikembangkan nih Ya Karena disana Yang bisa lebih Dimanfaatkan Dominasinya adalah Sektor parwisata Dan olahraga Dan olahraga Maka ini Asetnya Akan dialihkan Pengelolaannya Yang semula sekarang ini Tercatat di Kecamatan Grogol Dilimpahkan Atau Dialihkan ke Dinas Pemuda Olahraga Dan Parwisata Sehingga nanti Untuk Supaya bisa lebih Dikembangkan Situ Rawarum Rawarum Ini Tentunya .